Selamat sore, Pak. 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 Yeah, bye. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih. 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 kita lihat teologi kontemporer ini. Jadi banyak sekali cakupan dari teologi kontemporer ini. Sehingga nanti kita akan melihat satu persatu cakupan yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Itu akan membahas seputar itu tadi. Mulai dari fundamentalisme, neoortodoksi, pentakostalisme, evangelikalisme, neoliberalisme, katolikisme, pospasca, fatikan dua, teologi otologs, timur, gerakan harismatik, teologi agama-agama, dan antaragama. Nah itu yang kita lihat nanti dalam teologi kontemporer itu. Tetapi ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa teologi kontemporer itu selain yang kita sebut tadi, ada lagi membahas tentang neoliberalisme. Jadi teologi kontemporer itu adalah teologi yang membahas neoliberalisme. Teologi pengharapan. Kemudian teologi proses. Kalau kita pernah dengar teologi proses. Juga teologi sekuler. Lalu yang ngetrend adalah teologi sukses. Kemudian teologi pembebasan. Baru gerakan gelombang ketiga. Baru kemudian teologi feminisme. Teologi rekonstruksionis. Kemudian gerakan zaman baru. Atau yang disebut dengan the new age movement. Baru spiritualitas penciptaan. Dan teologi dunia ketiga. Nah itulah tambahan dari penjelasan teologi kontemporer itu apa. Jadi dia membahas banyak pikiran-pikiran yang berkembang dalam kekristian itu. Artinya kalau kita nanti sudah membahas teologi kontemporer ini. Kita akan membahas lintas pemikiran yang berkembang di orang Kristen. Tetapi nanti ketika kita membahas teologi kontemporer ini. Tidak berarti kita akan membicarakannya secara kronologis. Mana yang lebih dulu. Atau mana yang lebih ngetrend, ngetop. Bukan. Nanti tidak akan membahas itu secara kronologis. Atau dimulai dari abad ke-20. Tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Jadi insya Allah dia pemikiran yang akan kita bahas nanti itu kronologis tidak. Kita akan membahas secara jik-jik. Mana yang kita anggap penting untuk kita bahas satu semester ini melalui buku teologi kontemporer ini. Dan nanti tentu akan berkembang pada saat kita membahas ujian akhir semester kita. Disitulah kita nanti akan bebas menulis apapun di luar yang kita bahas. Karena cakupan teologi kontemporer yang saya katakan tadi cukup luas. Nah silakan nanti Bapak Ibu memilih bahasan mana yang akan dijadikan menjadi ujian akhir semester. Dari berbagai bahasan-bahasan teologi kontemporer itu. Nah karena kita berbatasan waktu nanti kita tidak akan mungkin membahas semua itu. Tapi di dalam bahasan kita akan terkandung termaktif teologi-teologi di sepulter yang kita sedukkan tadi. Nah itu. Lalu ada juga tokoh Dale Little, seorang teolog evangelikal. Dia menulis bahkan memberikan masukan terhadap tiga hal yang berkaitan dengan teologi kontemporer itu. Dia berkata bahwa berbicara teologi kontemporer itu tidak bisa terlepas dari teolog itu sendiri. Jadi teolog itu akan memberikan nuansa pemikiran teologi pada zamannya. Jadi teologi kontemporer itu tidak bisa terlepas dari orang pribadi penggagas teologi itu. Misalnya nanti kalau kita bicara teologi sukses, itu tidak bisa terlepas dari tokoh-tokoh teologi sukses yang di Amerika dan tokoh-tokoh teologi sukses di Korea. Paul Yonggi misalnya. Dan di Indonesia nanti banyak sekali tokoh-tokoh teologi sukses. Nanti kita bisa lihat itu. Wirtokoh atau Karl Barth misalnya. Atau Israhermacher, Kierkegaard misalnya. Itu harus kita bahas pribadi dari teologi itu. Baru kedua ialah gagasan teologis mereka. Apa gagasan teologis yang disampaikan oleh mereka? Itu yang kedua yang perlu kita perhatikan nanti saat kita membahas teologi kontemporer itu. Menurut Dale Little. Lalu yang ketiga, metodologi yang mereka gunakan atau yang mereka ikuti untuk menggarap sumber tertentu. Apa metodologi yang mereka gunakan dalam rangka menggarap atau mengikuti sumber-sumber tertentu. Inilah yang akan kita lihat nanti juga dalam diskusi kita selama satu semester ke depan. Artinya tidak bisa terlepas dari tokoh, kemudian gegasannya, lalu metodologi yang dia gunakan untuk menggarap sumber tertentu. Artinya sumber dari kitab suci. Atau juga dari sumber dari filsafati dan sebagainya. Nah inilah yang akan kita lihat nanti dalam teologi kontemporer. Sehingga ada banyak sekali nanti diskusi kita, dialog kita untuk melihat teologi kontemporer itu. Nah kemudian berikutnya kita akan melihat nanti pemikiran dari teolog-teolog lokal seperti Yowas Adi Prasetyo. Bahkan dia mencatat tema-tema kontemporer itu bisa saja meneruskan apa yang sudah sejak lama ada di dunia teologi, namun diteropong berdasarkan konteks dunia kontemporer yang berbeda. Itu yang menurut dia. Sehingga teologi kontemporer itu sudah ada dulu. Tetapi diteropong dari sebuah konteks kini dengan cara atau perspektif yang berbeda. Atau dia berkata ada tema-tema baru yang disodorkan sebagai alternatif terhadap tema-tema klasik. Jadi sudah buntu ini teologi ini. Lalu disodorkanlah sebuah tema-tema baru untuk mencari ruang, peluang untuk menemukan teologi baru. Nah itu dia menyebut sebagai teologi kontemporer. Jadi yang pertama dia mengatakan bahwa ada teologi atau tema-tema yang sudah lama, tetapi diteropong berdasarkan konteks dunia yang kontemporer, yang berbeda-beda. Nah maka nanti lahirnya itu teologi-teologi in loco ya. Nah itu maksudnya oleh Yawas Adi Prasetya. Atau ada tema-tema yang baru yang diteropong dalam rangka melihat kebuntuan teologi. Nah itu yang dia sebut sebagai alternatif terhadap tema-tema klasik. Jadi tema-tema klasik itu teologi-teologi kalbart misalnya kita anggapkan di ketika tidak update lagi, kita buka peluang berteologi secara kontemporer. Karena kira-kira begitu yang ditawarkan oleh Yawas Adi Prasetya. Misalnya saja contoh, selama ini kita mengubur orang, harus ada mayatnya. Harus ada mayat yang akan dikubur. Tapi dalam perkembangan zaman, peristiwa dan kasus yang kita lihat sekarang, bahwa ada peristiwa yang membuat kita tidak mengubur mayat. Mayatnya nggak tahu di mana-antah di mana-antah berantah. Kisah tenggelamnya pesawat terbang. Dicari di mana-antah nggak dapat. Tapi keluarganya ada di situ. Lalu keluarga ingin ada ibadah penguburan. Ini sebuah permintaan yang tidak rasional, tapi harus kita lakukan. Nah bagaimana kita berteologi di tengah situasi itu? Nah itu contoh kebuntuan teologi, tapi kita harus berteologi kontemporer. Nah kita akan menemukan teologi-teologi baru. Atau misalnya kita melihat pandemi, corona yang memakan banyak orang, memakan nyawa. Tapi kita menerima itu sebuah kenyataan, tapi kita harus berteologi secara kontemporer. Bagaimana perjemahan kudus dilakukan, tapi tidak on-site, sehingga online. Ini kan pergumulan teologi yang cukup panjang. Dan debat teologi tentang ini merbiasa. Atau bagaimana ibadah yang tidak ragau? Harus ibadah yang internet atau online. Ini kan perdebatan yang panjang. Itu kan kebuntuan teologi, dan akhirnya harus dibahas, dijawab dengan teologi kontemporer. Itu yang dimaksud oleh Yawas Adiparasitia. Nah disini kita menurutnya menyaksikan munculnya loki teologisi yang baru, yang sebelumnya kurang diperhitungkan. Misalnya tubuh, persahabatan, trauma, bencana, dan agama-agama. Jadi menurut Yawas Adiparasitio, kita akan melihat lagi teologi-teologi kontemporer. Misalnya teologi tubuh. Selama pandemi COVID, kita mendengar juga teologi tubuh. Itu muncul. Teologi trauma, teologi persahabatan, teologi bencana. Kalau teologi bencana sih sudah banyak dikembangkan oleh UKDW. Melalui Prof. Gerik Singgi, sudah banyak membahas teologi-teologi bencana beserta teologi-teologi lain. Dari Estetik Intim dari Jakarta. Sudah banyak membahas itu. Disinilah kita lihat akan menemukan sebuah tawaran baru yang disebut dengan perkembangan teologi atau teologi kontemporer. Nah ini yang akan coba kita bahas selama satu semester ke depan. Semoga ada manfaatnya, ada pencerahan-pencerahan. Tentu nanti kita akan memberi pandangan kritis kita, pandangan kritis kita atau analisis kita terhadap materi-materi itu. Jadi tentu akan menarik untuk kita bahas. Kemudian Jan Aritonang, dia mengatakan, kita tidak akan menafikan pentingnya ajaran gereja dan tanpa mengurangi sikap hormat kita terhadapnya, dia katakan, sejak awal perlu kita insafi, dia katakan boleh kita sepakati, bahwa teolog tidak sama dengan baktrin. Dogma atau ajaran gereja. Sehingga proses belajar-mengajar teologi tidak sama dengan indoktrinasi. Nah nanti artinya begini, menurut Jan Aritonang, ketika kita nanti membahas teologi X misalnya, baru kita akan melihat tokohnya, melihat ajarannya, dogmanya, lalu melihat metrologinya, itu jangan serta merta kita akan mengatakan, oh itu teologi pentak-ostak, itu teologi ortodoksi, itu teologi protestan. Kita nilai mereka dari gereja, dari mana asal teologi itu. Karena memang kita tidak bisa melihat bahwa pribadi itu bisa mempresentasi gereja. Nah kalau misalnya saya nanti mengeluarkan sebuah teologi, apakah itu langsung otomatis kita katakan teologi GKPA? Belum tentu. Nah jadi disitu nanti bisa kita pilah-pilah mana gereja, teologi gereja, mana teologi yang dikeluarkan teolog. Teologi gereja pastilah melalui konfesi. Pasti itu kan dirumuskan oleh beberapa teolog-teolog, lahirlah dokumen gereja, tentu itulah menjadi teologi gereja. Tapi kalau seseorang menulis, lalu membuat dia sebuah teologi baru, nah itu bukan berarti presentasi dari gereja yang bersangkutan. Nah ini perlu nanti kita akan kritisi, kita akan lebih mendalami hal-hal seperti itu. Lalu Janer Tonang dalam pengantarnya ini juga menyebutkan bahwa topik-topik yang dia sodorkan di teologi-teologi kontemporer ini adalah sebuah garapan beberapa orang, baik mahasiswa pasca sarjana istiga doktoral teologi di Istri Jakarta dan beberapa dosen di sana. Tetapi Tuan Kendhati pun digarap oleh beberapa orang, kalau Janer Tonang menggunakan dikeroyok, dikeroyok beberapa orang, tulisan artikel yang akan kita baca nantinya, itu bukan berarti sudah sempurna, tidak. Janer Tonang masih membuka peluang bagi kita untuk memberi ruang-ruang diskusi, dialog, membahas teologi kontemporer itu. Jadi jangan nanti kalau sudah kita lihat ada empat penulis membahas topik itu, lalu kita katakan itu sudah final, teologi kontemporer itu. Enggak. Teologi kontemporer itu terbuka untuk dianalisa, dikritisi, dibahas, didalami. Karena itu bukan harga mati. Yang harga mati kan NKRI. Karena teologi itu tetap dia berdinamika, berkembang, situasi dan kondisi yang kita hadapi. Nah inilah yang menarik nanti dari pembahasan kita di teologi kontemporer ini. Kemudian, dia juga menyempahkan si Dr. Janer Tonang sebagai penyunting buku ini, bahwa mereka sadar bahwa setiap materi-materi yang akan kita bahas nanti, itu akan mengalami dinamika pembahasan dari berbagai penulis ya. Karena setiap penulis memiliki gaya-gaya tertentu. Sehingga nanti bacaan kita satu buku ini akan memiliki beraneka gaya penulisan dan beraneka gaya pemaparan, apakah deskriptif, apakah analisis, apakah ada kritis, apakah yang bersifat interpretasi atau refleksi, juga ada nanti di situ. Ada yang memberikan refleksinya, ada yang tidak. Ada yang memberikan kritikannya, ada yang tidak. Ada yang memberikan penafsirannya, ada yang tidak. Jadi akan kita temukan tiba-tiba berbeda-beda tentang teologi itu. Nah tetapi secara umum, dalam buku ini kita akan melihat beberapa teologi yang kontemporer ya, yang dibahas. Walau tidak semua dibahas dalam buku ini, kalau saya yakin kalian sudah miliki ya, kalau kita lihat dektat isinya nanti, yang dibahas di sini ada 21 teologi. 21 teologi topik ya, mulai dari teologi kontemporer sampai teologi Asia. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita bahas satu per satu. Kalau sudah kita baca dan bahas 21 teologi yang kontemporer, itu sudah memperkaya kesana ulasan mirtul ini kita nanti pasca setelah kita selesai pasca sarjana ini. Nah inilah dulu sebuah pengantar yang saya tidak sampaikan kepada kita untuk kita ketahui bahwa apa-apa saja yang dimaksudkan dengan teologi kontemporer dan bagaimana pembahasan kita nanti tentang teologi kontemporer ini. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi, kami buka dan kita diskusi bersama. Silahkan. Atau sudah ada yang memiliki buku ini? Sudah baca ya? Saya pikir sudah ada ya? Oke, silahkan. Harusin bertanya. Baik Pak. Terima kasih atas penjelasan pada sore hari ini. Sangat menarik sekali dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan Bapak dosen. Beberapa hari ini saya beberapa baca juga sumber-sumber buku yang berbicara soal teologi kontemporer. Mereka membaparkan ada untung ruginya dalam berteologi kontemporer. Salah satu yang saya mau kritisi bahwa teologi kontemporer ini bisa memunculkan sektor-sektor baru. Seperti apa yang terjadi di Indonesia bermunculan gereja-gereja pribadi. Karena dia punya teologi kontemporer secara pribadi. menurut dia ini. Dia taksirkan satu ayat menurut dia ini. Jadi kita sebagai gereja-gereja yang bersekutu dalam PGI atau UIM dan lain sebagainya kita punya polis yang mengatur kita dalam berteologi. Contohnya Luther kita harus memang itu pedoman kita untuk berteologi adalah teologi Luther. Jadi ketika saya menganalisa bahwa sebenarnya ini kakak beradik ini teologi kontemporer dengan teologi kontekstual di mana kita harus menganalisa apa-apa yang terjadi di konteks jemaat yang kita layani sesuai dengan apa namanya teologi Luther kalau kita gereja Luther dan secara khusus kalau saya baca beberapa sumber juga bahwa sebenarnya acuan utama dari teologi kontemporer itu adalah tidak boleh di luar Alkitab. Jadi kadang saya berpikir juga ini juga kita akan bisa masuk nanti pada apa namanya penafsiran bebas kalau kita tidak dibatasi berbagai yang membatasi kita sehingga tafsiran-tafsiran kita terhadap ayat-ayat itu tidak lagi kita ambil isi makna dari Alkitab kita masukkan dalam pergumulan kita tapi kadang yang terjadi saat ini apa yang merupakan pergumulannya dimasukkan di dalam Alkitab. dijadikanlah Alkitab itu sebagai pembenaran dari apa tindakannya atau pergumulannya itu persoalan jadi sehingga semua teologi-teologi yang terjadi bisa bias jadi bagaimana ini yang mau saya tanyakan dari Pak dosen bagaimana kita seorang teolog atau sebagai pendeta jemaat juga yang sebagai praktisi teologi di jemaat kita bisa membatasi diri dalam hal-hal ini sehingga kita tidak salah mengambil keputusan ketika ada muncul persoalan-persoalan baru karena kita tidak bisa pun diri setiap zaman berubah pasti pemahaman orang juga akan berubah akan berubah tadi Pak dosen sudah mengangkat beberapa kasus contohnya menguburkan orang tanpa ada orangnya ada kasus di kampung kami orangnya sudah dimakan buaya tapi prosesi penguburannya tetap dilaksanakan ada di tata ibadah kami saya tidak tahu atau di agenda kami di BNKP itu namanya melempar pasir di kuburan ada tiga kali itu kalau bahasanya senyata dan kembalilah pada tanah itu intinya pendetanya tetap melakukan pelemparan tanah itu jebu tanah itu tetap melakukan tapi pada prinsipnya mayatnya kagak ada sudah dimakan buaya jadi ada beberapa pendeta yang memang kontroversi ada yang kontra ada yang pro dalam persoalan itu sementara landasannya adalah karena permintaan keluarga karena keluarga pengen arwah ini berbicara arwah lagi persoalannya beda lagi berkembang terus persoalannya jadi mereka hanya pengen arwah keluarga mereka yang sudah meninggal itu bisa menetap di kuburan yang sudah disediakan walaupun tidak ada mayat sementara Paulus berkata bahwa ketika seseorang sudah meninggal tidak ada lagi hubungannya kepada orang yang masih hidup jadi hal-hal seperti ini yang memang apa namanya yang harus kita temukan di teologi kontemporer ini apakah bisa seperti yang saya katakan tadi ketika saya analisa kayaknya kakak beradik dengan teologi kontekstual jadi batasan-batasan apa seperti apa yang kita lakukan dalam mengkritisi ini Pak karena supaya nanti ketika kami membuat laporan baca membuat kritikan-kritikan terhadap buku atau juga memakai ayat-ayat Alkitab otomatis namanya teologi pasti kita tidak bisa lepas dari Alkitab sehingga tidak membias tafsiran-tafsiran atau kritisi terhadap itu terima kasih Pak respon dan pertanyaan dari Pak Adilman Lawham Memang benar apa yang disampaikannya tadi bisa saja nanti akan melahirkan teologi-teologi baru dan mencari pengikut-pengikut baru dan itu sudah berabad-abad seperti yang terjadi dan hari ini pun masih banyak gereja-gereja bermunculan karena penapsiran-penapsiran teolog-teologi yang berkembang misalnya ketika Pak Isayas Pariyaji dulu bersama dengan Gilbert Lumendong mereka masih sepaham tentang perjemahan kudus lalu Pak Pariyaji mengembangkan definisi perjemahan kudus itu seperti material lukun dia doakan lalu bisa dibawa pulang roti dan anggur doakan bisa makan jam 9 jam 12 jam 3 terserah lalu dia kembangkan lagi minyak urapan dioles ke saat sakit lalu banyak sekali itu akhirnya Isayas Pariyaji dikeluarkan oleh GBI setelah dikeluarkan oleh GBI dia buka gereja baru dulu namanya GBI Tiberias dia berubah menjadi gereja Tiberias Indonesia GTI yang punya menara di Kelapa Gadi nah itu contoh karena seorang itu melahirkan teologi baru dari pemahaman perspektif yang baru itu nanti kita sebut menjadi gereja zaman baru the new era movement nah sama seperti Erastus Sakdono dulu dia GBI Rehobot masih dalam payung GBI tapi setelah dia mengeluarkan ajaran duotarian bukan trinitarian dia melawan trinitarian lalu dia dikeluarkan oleh GBI sekarang dia menjadi sebuah gereja-gereja suara kebenaran Indonesia GKS suara gereja suara GKSKI gereja suara kebenaran Indonesia nah itu akan bermunculan nanti sepanjang teologi itu memahami para teologi itu memahami sebuah apa namanya pemikiran yang baru tentang teologi yang dia pahami nah mengapa kita mempelajari teologi kontemporan ini tentu akan membahas atau melihat fakta ajaran teologi yang di di depan mata kita sekarang di hadapan jemaat kita mereka menemukan ada banyak makanan-makanan rohani yang bersiliwera nah sebagai seorang gembala kita perlu mengetahui itu supaya kita bisa membentengi jemaat atas pemahaman-pemahaman itu nah itu jadi nanti ketika kita berhasil menyelesaikan 21 pembahasan teologi kontemporer setidaknya kita kan sudah bisa memahami apa inti dari teologi itu dan kita bisa memberikan pemahaman itu kepada jemaat kita sehingga jemaat mengerti memahami lalu mereka tidak mengikut yang tidak sesuai dengan dokterin gereja nah kecuali setelah kita membahas itu Bapak Ibu Saudara-saudara mengerlukan teologi baru lalu membuka gereja baru itu terserahlah itu bukan tanggung jawab saya lagi tapi kalau Bapak Ibu setelah belajar membentengi jemaat kita ini supaya jangan memiliki atau jajan rohani teologi kontemporer itu jauh lebih bermanfaat daripada kalian nanti ah udah lah enak sekali teologi kontemporer ini kejembu kejemahat baru gereja Kristen langsung ke sorga misalnya gak apa-apa tetapi memang banyak ya banyak kasus setelah orang belajar semakin mendalam dia makin teologinya makin lari harus hati-hati juga jangan nanti semakin banyak membaca buku makin lari teologi kita jangan nanti setelah banyak membaca teologi kontemporer semakin banyak yang hadir saat ini membuka gerisi-gerisi baru bukan itu tujuan kita tujuan kita yalah hendak membahas mendalami atau mengkritisi ataupun menganalisa supaya apa supaya kita tahu supaya jangan terjadi pemahaman yang seharap di jemaat kita jadi jangan terlampau mudah kita menjudge orang lain atau pemikiran orang lain tanpa kita mendalaminya nah begitu nanti kalaupun kita membaca buku yang akan kita baca itu lihatlah selalu perspektif Alkitab jadi standarnya pasti Alkitab jadi itu atau standarnya boleh dari dogma gereja kita konfesi gereja kita itu standarnya tentukan konfesi gereja kita kan sudah baku ya yang Luteran yang Calvin Wesleyan apalagi ya reformat itu kan sudah baku sehingga selalu standarnya kesana Alkitab itu sebagai sumber utama lalu dogma gereja kita supaya ada penyeimbang atas informasi yang kita terima atas teologi yang kita baca supaya nanti jangan kita tanggapi pula dari teologi orang lain itu kan beda cara perspektifnya sama seperti yang dikatakan oleh USA di Persidio tadi tema-tema usang dilihat dari perspektif konteks baru sekarang atau tema-tema yang baru akibat kebentuan tema-tema klasik yang yang sudah menahun tapi tidak ada jalan keluar seperti tadi tadi di dunia ada orang yang mati dimakan buaya lalu keluarga memintas dikuburkan ya kita harus bertiologi dengan menghadapi kenyataan itu jadi kita tidak mungkin lagi kita menemukan mayatnya sudah habis dimakan buaya jadi ada solusi untuk menghadapi kenyataan teologi itu kan teologi teologi yang nyata di depan mata kita nanti tentu kalau bisa kalian menarik sebuah penelitian di situ mengubur orang mati tanpa mayat orang mayat orang mati sebuah teologi atau sebuah tesis yang menarik sehingga pertamalah kalian nanti membuat teologi penguburan tanpa mayat menarik kalau ada yang yang membuat itu juru tesisnya saya sangat setuju nah kira-kira begini ya Pak Adilman pasti standarnya Alkitab dan konfesi gereja kita yang akan terus kita pertentangkan kita hadapkan supaya jangan lari oke ada lagi kira-kira respon lain makasih Pak ya sama-sama oh ini Pak Tigo silahkan Pak Tigo baik Pak terima kasih menarik ya ketika mendengar tadi Bapak menjelaskan tentang gaya berpikirnya Profesor Jan S Aritonang tentang teologi kontemporer hal yang menarik tadi saya mau mengutip kembali mengucapkan bahwa teologi kontemporer adalah universiti teologi dimana isinya mengkesampingkan Alkitab dan memang kuat di dalam hal-hal yang filosofis atau pandangan-pandangan filsafat di sana itu lalu di Bapak sebutkan juga bahwa teologi kontemporer ini adalah suatu teologi posmo atau postmodern dari dua statement tadi pandangan Profesor Jan S yang Pak Doktor Harahat ungkapkan kepada kami saya masuk kepada pemahaman posmo bahwa posmo adalah bentuk kritik terhadap zaman modern artinya segala di zaman modern itu sudah usap maka posmo akan menjawab dan lahirlah teologi kontemporer menjawab persoalan-persoalan yang ada itu juga yang sedang saya alami Pak di dalam pelayanan saya melayani di GKPI Sumatera Selatan di Musirawas di sini kaswistiknya ada konsep tentang penguburan orang mati yang memang harus mengikut sertakan ritus atau ritual bedah bumi namanya di semester yang lalu saya sudah coba diskusikan ini di dalam metodologi penelitian sosial lantas saya terbentur kembali ketika Bapak tadi masukkan ke konfesi konfesi GKPI tentang ritus atau ada budaya yang lain atau ajaran yang lain di dalam praktek atau dogma gereja GKPI supaya saya jangan terjerat menjadi pendiri gereja baru artinya kan berpikir baik secara filosofis ataupun secara dogmatis tentang praktek penguburan di sini apakah saya harus murni menyuruh orang meninggal jemaat saya orang batak di sini harus dibawa ke Bonapasogit untuk penguburan kalau mereka tidak mau atau gereja tidak mengizinkan ritus yang berlaku di Musyirawas disebut karifan lokal jadi setiap orang yang mau dikubur di Musyirawas harus mengikuti karifan lokal budayanya gereja bertolak belakang dengan itu menilai itu sebagai hal-hal kekafiran maka penting memang pemahaman posmo ini posmoderan ini bahwa gereja GKP ini dulu itu GKP yang modern tetapi ada kes di dalamnya yang bisa tidak bisa diterapkan saya harus mengembangkan pemikiran pemikiran posmo itu mungkin itu Pak terima kasih baik ini menarik ini kalau menurut saya excited luar biasa dari kesilapan dan di KPI tentang penguburan berdasarkan tradisi keagriwan lokal di Mawas Lalu di Musyirawas itu di Jambi atau di mana tepatnya Lubuk Linggaul kalau kotanya Musyirawas Lubuk Linggaul sama seperti misalnya di Bali di Bali itu setiap orang yang meninggal tidak mau dikubur karena mereka tidak ada kuburan di Bali entah agama apapun kita yang datang ke sana harus dikremasi mereka tidak punya lahan wakaf yang kuburan di apa di Bali suka tidak suka harus diterima nah makanya orang di sana orang Kristen di sana punya jula-jula atau arisan kematian supaya kalau mati dibawa pulang ke kampung nah bagi orang yang bisa jula-jula yang punya modal kalau tidak punya jula-jula tidak punya uang dikubur di mana ya mau tidak mau terima dikremasi dibakar mayat nah karenanya kita harus itu tadi mengkontekstualisasikan ajaran gereja kita makanya gereja-gereja Kristen di Bali akhirnya menerima kremasi dan gereja harus mengupdate teologinya memberi teologinya maka nanti GKPI diapalah dibuat teologi kremasi GKPI itu contoh dibuat teologi kremasi GKPI apalagi Prof. Dr. Janir Tonang dalam bukunya dia sudah mengatakan kalau dia mati nanti harus kremasi dan dia sudah sampaikan itu ke saya secara pribadi nanti Pak Arahab kalau saya mati harus di kremasi dan dia sudah tuliskan itu dalam bukunya bahwa dia kalau mati nanti di kremasi tidak mau di kubur nah saya tidak tahu apakah GKPI sudah punya tindui kremasi GKPI kami hidrat pendeta sudah punya tindui kremasi dan tapi ibadah kremasi juga sudah kita putuskan hidrat pendeta nah jadi di musim nanti bagaimana GKPI menyikapi itu tadi tema-tema baru menghadapi tema klasik klasik kan harus di kubur ke tanah nah itu klasik tadi ternyata ada yang dimakan buaya ada yang masuk jurang ada pesawat pecah ada pesawat teberakan sebagainya kan gak mungkin dapat banyaknya tapi harus dikuburkan berarti kita harus punya timur di bar jadi nanti tawarkan lah itu sebagai sebuah penyelitian dan menjadi sebuah pembaruan teologi di GKPI terjadi pengimbangan teologi nah tadi Pak Adilman mengatakan teologi ini sama dengan teologi kontekstual ya maka teologi kontemporer itu cair dia bisa disebut teologi kontemporer apa namanya teologi kontekstual teologi postmodern teologi neoortodoksi punya teologi pentakostalisme itu dia telekontemporer dia cair hibrid liquid nah makanya nanti tawarkan lah itu sebuah hasil kearifan lokal penguburan orang Kristen di Indonesia nah itu menarik jadi buatlah metodologi penyelitian sosial tadi atau metodologi penyelitian teologi nah bagaimana seharusnya penguburan orang Kristen lalu faktanya di Musyarawas penguburan seperti ini bagaimana pendangan ke Kristen bagaimana pendangan GKPI nah berdasarkan konfesi GKPI atau merdasarkan RPP GKPI mengatakan begini tapi disini hal itu tidak bisa dilakukan tapi sebagai orang Kristen kita harus melihat peluang penguburan dari konsep kearifan lokal nah itu kan sebuah tawaran teologi baru nah tidak perlu takut tentang itu karena kita kan secara akademisi memilikinya dan menawarkan sebuah teologi baru ke gereja kita tapi itu tidak ada gereja yang kaku gereja yang kaku ya ditinggal ya gereja yang kaku itu harus gereja yang hidup itu ialah harus melihat keadaan situasi yang dihadapinya nah itu jadi gereja yang hidup ialah selalu melihat kenyataan dalam lapangan untuk dihadapi dijawab dan kebutuhan jemaat diberikan tapi karena gereja yang kaku nanti tinggal kita nah jadi GKPI tidak bisa hidup di sana karena tidak mau menerima kearifan lokal di sana nah itu jadi begitu ya Pak Tigo jadi menarik itu menurut saya menarik itu untuk diangkat sehingga dia bukan lagi katanya ya tapi itu menjadi fakta yang diungkap menjadi sebuah kenyataan berteologi di sana nah jadi itu kalau nanti kamu tulis sebagai tesismu kamu lah nanti penulis pertama jadi menarik kalau dipublikasi begitu begitu ya Figo ya jadi jangan takut menjadi disebut nanti apa-apa jarang cesat bukan kita sedang berteologi kontekstual yang kita hadapi sekarang kenyataan GKPI di sana ya kalau tidak mau mengikuti kearifan lokal ya bawa lah ke kampung kan seperti yang dibari tadi harisan harisan penguburan namanya harisan kematian ya tapi kan tidak semua jemaat kita orang kaya kan kita harus tetap hadapi ada banyak jemaat yang dibawah geris kemiskinan yang tidak bisa membawa mayat keluarganya ke kampung nah disitulah kita punya mustilogi begitu ya semoga menolong ya Pak Lusius silahkan ya terima kasih Pak dari penjelasan Bapak saya bisa mengambil setidaknya ada dua lahirnya pemikiran-pemikiran teologi konteporel yang pertama saya menilai bahwa titik tolak lahirnya teologi konteporel ini adalah dari situasi atau kontekstual yang kedua adalah berdasarkan refleksi kritis dari dalam komunitas tersebut atau kerja tersebut memang benar bahwa sangat penting sekali dalam membangun pemahaman teologi haruslah berdaraskan dari Alkitab sebagai landasan tertinggi dan juga merupakan suatu refleksi dari para teolog-teolog dimana mereka memiliki suatu pergumulan terhadap situasi yang dialaminya nah tetapi ada beberapa para teolog dimana mereka juga melahirkan suatu pemahaman teologi kontemporer ini adalah bentuk kritis dalam arti bentuk protes terhadap gereja dimana gereja yang selama ini menutup diri dalam hal permasalahan moral permasalahan etis ataupun permasalahan sosial yang terjadi di sekitar atau di lingkungan masyarakat dimana gereja menutup diri nah karena ada pemahaman gereja yang eksklusif yang yang mau memisahkan diri dari hal-hal yang di luar tembok-tembok gereja tersebut sehingga banyak sekali gereja yang sulit sekali menerima pemahaman-pemahaman yang baru berdasarkan konteks ataupun dari pergumulan yang kritis tersebut nah karena itu kita juga harus memahami bahwa teologi-teologi yang akan lahir di kemudian hari ataupun dari landasan kita untuk melakukan perkuliahan ini nah perlu kita memahami apa dasar-dasar kita untuk memiliki pemahaman yang kuat dalam menggali dari setiap konteks-konteks yang ada saat ini apalagi kita memasuki zaman kosmo segala sesuatu perlu dikritisi dan segala sesuatu dapat menjadi kebenaran ketika dapat dipertamujawabkan sementara banyak sekali orang-orang atau para tokoh seperti yang Bapak sampaikan tadi seperti Pak Riaji dan lain-lain yang mereka melahirkan suatu pemahaman pemahaman yang terkadang di luar dari logika atau di luar dari pemahaman Alkitabia dan itu pun pengikutnya sangat-sangat banyak kita harus membentenginya sebagaimana tanda Bapak menyampaikan bahwa tujuan dari perkulian ini adalah membentengi iman kita dan membentengi keluarga kita itu saja Pak terima kasih Pak oke baik jadi memang benar tadi yang disampaikan Pak Lusius sihaan bahwa pembahasan kita nanti semester ke depan ini adalah dalam rangka bagaimana kita membentengi diri kita ya diri kita para pelayan gerja dalam menyikapi ajaran-ajaran yang dikembang karena semua yang kita pelajar nanti itu merupakan autokritik terhadap berbagai pengajaran yang ada sekarang ini bahwa sekatakan tadi munculnya gereja-gereja baru atau akhir-akhir baru itu sebenarnya diperakarsai oleh seseorang yang memahami kitab kitab suci dari sudut pandangnya ada orang yang belajar baik secara akademis S1 S2 S3 lalu setelah dia belajar mendalam dia mengerti sesuatu yang baru terhadap teks maka dia juga membuka ajaran baru jadi munculnya berbagai macam teologi kontemporer ini itu tidak bisa dilepas dari situasi dan kondisi tadi misalnya perang dunia pertama perang dunia kedua itu kan akibat dari ketidakpuasan belahan dunia yang bertikai waktu dari situ mulailah orang menjadi perbudakan perbudakan di Amerika perbudakan di beberapa dunia di Afrika setelah terjadi perdamaian dunia orang yang diperbudakan itu kan mulai ingin teologi yang membebaskan mereka maka lahirnya teologi pembebasan teologi pembebasan kemudian dibarangi dengan teologi pentakostalisme nah turunnya roh kudus lalu teologi harus mati itu kan akibat situasi yang berubah kondisi yang berubah apalagi misalnya teologi pembebasan yang dibarangi dengan perjuangan apartis ras kulit itu juga melihirkan banyak teologi nah perkembangan pengetahuan membuat teologi yang berkembang dari teologi pencerahan misalnya lahirlah teologi teologi filsafati akhirnya kita dipaksa semangat teologi ini supaya diakui sebagai sebuah ilmu kan harus masuk ke golongan filsafat makanya kalau kita masuk nanti istitif kita misalnya berkibat ke maka kita bukan serjana teologi harus serjana filsafat keilahian lalu magisternya magister filsafat keilahian M. F. F. S. 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 filsafat keilahian divin nah itu kalau divin nanti kan bahasa orang udara sebenarnya kan divin itu contoh karena pengetahuan harus menuntut bukti karena teologi kan tidak bisa dibuktikan sebagai sebuah ilmu makanya digolongkan kita kepada filsafat itu sebabnya banyak perguruan tinggi yang berkibat harus berubah nama bukan lagi sekolah tinggi teologi tapi sekolah tinggi filsafat dan teologi seperti SDT Jakarta harus berubah karena mereka berkibat ke dikti bukan berkibat ke depak nah kalau kita yang ke depak sarjana kita sarjana teologi magister teologi doctor teologi nah itu jadi memang kita menghadapi itu semua bagaimana kita berteologi ada di dunia ini kita berteologi menghadapi situasi dan kondisi dan melahirkan sebuah pemikiran teologi yang katakanlah bukan baru tapi yang mampu menghadapi perkembangan yang ada di sekitar kita sehingga jemaat kita nanti mampu menghadapinya jemaat ini kan mudah digoyang karena ketidaktahuan mereka kenapa jemaat kita mau dibaptis ulang karena kita kurang menenamkan kepada jemaat apa arti baptis ulang setelah kita baptis mereka tidak ada lagi pendidikan baptisan bagi Kristen bagi jemaat itu tidak ada hanya kita memberikan pemahaman ketika anak mereka datang dibaptis diberikan sedikit waktu pembinaan kepada orang tuanya bahwa yang mau dibaptis akan diberikan bimbingan kepada orang tua tapi yang kita bimbing cara membaptisnya mereka bagaimana kepalanya di mana tangannya di mana itu saja kita sampaikan tidak memberi pemahaman apa itu makna baptisan kepada orang tua dan tidak boleh baptis ulang lalu besarlah anak ini karena dia tidak diberi pemahaman yang benar oleh orang tuanya ketemu dia di gereja Pentecostal harus mati dibaptis ulang enak rupanya diselam katanya menyelam dia begitu jadi terjailah pemahaman yang tidak baik karena pemahaman jemaat rendah terhadap baptisan dan masih banyak lagi nanti tidak hanya baptisan soal pernikahan soal perjaman kudus soal doktrin-doktrin Allah doktrin roh kudus doktrin Yesus dan sebagainya tritunggal tidak beri pemahaman kepada jemaat kita nah itu jadi makanya mereka mudah terbawa arus kepada pengajaran-pengajaran baru nah jadi dengan belajar teologi kontemporal ini setidaknya yang sudah magister teologi ini bisa memberi pemahaman yang lebih mendalam nanti kepada jemaat-jemaat kita kepada gereja kita untuk lebih memahami kondisi kita sekarang bahwa di tengah jemaat kita ini banyak berseluaran teologi-teologi yang bisa saja mengancam gereja kita begitu ya Pak Lucius baik ini Pak Prans Tawin silakan mungkin sudah ditanyakan Bang Lucius mungkin ya tentang baktisan tadi maksud saya Pak Iin Pak juga kan sekarang di jaman sekarang sudah diadakan ibadah online jadi yang mau saya tanyakan apakah dimungkinkan pada perjanjian lama juga kan Pak disitu dikatakan bahwasannya perkawinan atau belum ada baktisan cuma perkawinan kita bikin Pak pernikahan apakah bisa diadakan pernikahan secara online misalnya jadi orang tua yang menumpangkan tangan kepada anak seperti itu Pak tetapi pendeta yang memberkati tapi melalui orang tua seperti itu Pak oke saya pikir dengan selesainya pandemi covid persoalan pernikahan atau perkenaan online saya pikir tidak bisa lagi kita apa namanya kita terima ya karena bagaimanapun dia sudah bisa hadir ke gereja masa menikah pun tidak bisa berdua datang ke gereja kan itu tapi dalam kondisi tertentu misalnya calon istrinya di Afrika Selatan calon suaminya di Indonesia mereka harus menikah pada waktu yang sama tidak bisa dipersatukan berdua lalu menikah online itu kan tidak mungkin juga terjadi satu pendeta di Afrika satu pendeta oke kita mulai ya yang tengahnya di situ itu kan tidak mungkin atau misalnya dua-dua datang ke gereja tapi pendeta tidak bisa lalu orang tuanya tumpang tangan kepada pengantin karena sekarang banyak gereja nggak bisa di gereja A di gereja B tidak bisa pendeta A pendeta B jadi tidak ada lagi alasan sebenarnya pernikahan online dan memang tidak pernah dibahas pernikahan online ini belum ada kasus pernikahan online tapi kalau perjemahan kudus online kemarin itu pernah terjadi karena covid itu orang takut datang ke gereja padahal harus perjemahan kudus dan gereja sebagian melakukan tapi gereja-gereja Lutheran nggak mau melakukan karena bagi Luther perjemahan kudus itu adalah real present kehadiran nyata kehadiran nyata Yesus di roti dan anggur tapi bagi sebagian gereja yang mengatakan perjemahan kudus itu hanyalah simbol boleh dia online tapi gereja-gereja Lutheran pada masa covid itu tidak ada yang sepakat dibuat online lebih baik dibatasi sehingga boleh terjadi perjemahan kudus tapi kalau pernikahan online kalaupun dicari dasar bisnisnya saya pikir tidak ada pernikahan online dan apa yang membuat makwa-maksa kita harus pernikahannya online karena sudah banyak gereja sudah banyak pendeta yang bisa dipanggil karena tidak ada lagi yang menghalangi kehadiran pengantin atau pendeta disibuk ibadah begitu ya Fransia saya pikir pernikahan online belum ada diskursus atau wacana-wacana yang dibahas dalam teologi protestan atau teologi katolik juga belum ada begitu ya Fransia ini Rinaldi silahkan terima kasih Pak jadi saya melihat dan juga mendengar memahami bahwa teologi-teologi kontemporer ini bersifat apa namanya umum banyak sekali luas sekali gitu namun dominan itu dari teologi dari Eropa Pak sementara kita ketahui di Asia dan juga di Indonesia banyak sekali teologi-teologi yang kontekstual gitu cuman permasalahan kita Pak bahwa referensi untuk teologi-teologi di Indonesia yang kontekstual yang bersifat kedaerahan selalu dihakimi oleh teologi-teologi yang dari Barat gitu Pak misalnya kalau kita lihat misalnya dalam kebudayaan kita kemudian agama-agama yang ada di sebelum gereja kita jadi pertanyaan saya Pak bagaimana kita menjawab agar teologi-teologi dari Asia ataupun dari Indonesia ini bisa relevan untuk masa kini dan masa yang datang Pak itu Pak terima kasih Pak baik ya tadi memang di latar belakang pembahasan kita tentang teologi kontemperi itu diwarnai atau di latar belakangi dari situasi dunia yang mengalami tadi saya katakan perang dunia pertama kedua kemudian perkembangan teknologi jadi adanya perubahan zamannya dari abad pencerahan dari abad ke-8 ke abad pencerahan baru dengan adanya perkembangan filsafat-filsafat Barat dari situlah bermunculan teologi-teologi yang mulai dari fundamentalisme neo-ortodoksi sampai tadi kita membahas kepada katolik pasca fatikan 2 artinya itulah yang melatar belakang lahirnya teologi-teologi kontemplar sementara kita di Asia teologi-teologi yang tumbuh dan berkembang tidak begitu banyak yang ada kan teologi krusis di Asia itu yang baru teologi minjung teologi gagang tanpa salib dari Jepang teologi minjung dari Cina teologi krusis di Asia atas pemberitaan Asia nah itu itu yang kita lihat dan itu masuk nanti dalam golongan teologi-teologi dunia abad ketiga eh dunia ketiga nanti dimasukkan digolongkan itu dunia ketiga yang lahir dari belahan bumi under development di bawah atau dunia ketiga yang sebut dari negara-negara miskin negara-negara yang di bawah garis kemiskinan nah itu masuk kita dibahas di pembahasan itu di bagian dunia ketiga teologi-teologi dunia ketiga itu tadi kita di Asia ada teologi minjung teologi gagang tanpa salib teologi krusis di Asia nah itu-itu ada kita bahas cuma dalam buku yang kita bahas ini memang hanya satu dia nomor 21-nya teologi di Asia kita bahas itu nanti tapi ya harus kita kuih Asia tidak begitu banyak melahirkan teologi tidak begitu banyak melahirkan teologi yang paling banyak melahirkan teologi ya barat ya karena memang mereka sudah hatam ya selalu agama Kristen ini di Asia kan kita Kristen ini walau kekristianan berasal dari Asia tapi berkembang di Eropa kan baru setelah berkembang di Eropa mereka datang menginjiliki Asia dan susah lagi karena orang-orang Asia sudah punya agama-agama lokal tadi agama-agama Hindu Buddha Kau Kucu Islam kekristianan lahir dari Asia tengah ya Asia Barat baru Juru Salim ke Asia dibawa ke dunia helenis ke Eropa sekarang lalu orang Eropa Kristen semua lalu mereka bawa Injil lagi ke Asia dan Asia sulit menerima nah kira-kira begitu ada juga dari Asia tapi disebut dengan dunia ketiga nah nanti akan kita bahas jadi ya Pak Rinaldia terima kasih Pak baik Adi Sienturi silahkan ya Pak terima kasih Pak untuk kesempatannya terima kasih juga untuk penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan yang mau saya sampaikan hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rinaldi hanya perbedaannya begini Pak saya sampaikan yang berbedaannya aja Pak bahwa teologi teologi abad 20 dan 21 itu sangat mengkolonisasi teologi-teologi kita di Asia ini atau dalam konteks Indonesia begitu sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan teologi kita harus berkiblat ke barat padahal dalam dunia posmo ini dalam dunia ketiga ini kita sudah memulai mandiri dan kita sudah mulai mengeluarkan kekasan teologi kita baik secara lokal maupun dalam konteks Indonesia ataupun Asia begitu lalu bagaimana nanti Pak dalam pembahasan atau dalam kuliah selanjutnya ketika kami menemukan kolonisasi-kolonisasi teologi-teologi teologi-teologi kontemporer itu dalam ruang-ruang berteologi kita diizinkan ke kami untuk mengkritik itu begitu Pak terima kasih Pak pastilah kita diizinkan karena kita kan berteologi secara kontekstual nanti poin pembahasan teologi kontekstual kita akan lebih mendalam itu tetapi pertanyaannya ialah siapkah kita menjadi teolog kontekstual itu aja saya takut kita gak siap itu aja Bapak Ibu sekarang yang sedang berada di ruang hujung ini saya takut tidak bersedia masih perlu barat kita semua teologi kita teologi barat kalau saya sudah rodikal boleh Pak ya misalnya ya silakan ya Pak ini ada agak apa ini Pak menarik nih Pak kalau Bapak tadi sampaikan kalau kami yang ada di ruang hujung ini memang siap begitu ini ketidaksiapan teolog-teolog kita begitu Pak khususnya gereja-gereja Batak dimana Pak ya karena selalu gereja-gereja Batak itu atau gereja-gereja yang berbasis Sumatera Utara itu hampir-hampir kurang berani mengeluarkan teologi-teologinya begitu bahkan dari Sumatera belum ada dari Jawa apalagi background Bapak itu sudah lebih berani daripada kita maka tadi saya gak apa juga menggelitik Bapak sampaikan kalau siap begitu dimana pergumulannya begitu Pak boleh lebih dalam begitu Pak terima kasih Pak kalian harus melawan harus besar saya ambil contoh sederhana saja saya ambil contoh kalau kalian ke gereja diwajikan pakai apa baju apa baju dasi pakai dasi pakai dasi Pak biasanya iya itu Eropa atau Indonesia Eropa itu orang melawan itu gak 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 dicap kalian tibukan pendeta kalau pakai batik kalian datang beribadah gak berani kalian itu takut kalian itu 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 contoh yang lahiria belum lagi bicara teologi kita nanti jadi hal sebele itu kita sudah diindoktrinasi bahwa pendeta itu pakai jas pakai dasi pakai toga besar itu diindoktrinasi bahwa di luar itu gak pendeta jadi itu contoh-contoh saya pikir nanti dalam diskusi kita satu semester ke depan akan mencoba membahas-bahas tentang kontekstual bagaimana kita keluar dari kungkungan tadi kau katakan kolonialisme itu kolonialisme metodologi sampai sekarang yang menjajah kita bukan lagi Eropa kita kita yang menjajah kita bukan lagi orang Eropa nah sekarang mampukah kita berteologi kontekstual nah itu pertanyaannya bagaimana kita berteologi kontekstual galilah kearifan lokal menjadi sebuah teologi kekayaan teologi kita nah misalnya contoh mengalahat horbo itu kan kearifan lokal kita mengalahat horbo mampukah protestan mentirologikan mengalahat horbo wah gak ada yang berani lalu katolik mengambil mengalahat horbo sebagai simbol pasca kita kalah selangkah dengan katolik jadi kalau mau bertilih kontekstual kalah kita dengan katolik teolog-teolog protestan ini gak mau keluar dari konfesi Eropa itu konfesi Eropa itu kan yang kita caput orang katolik keluar dari dari situ teologi interkulturasi apakah ada teologi protestan yang berteologi interkulturasi gak bisa katolik berhasil lihatlah katolik yang di beras tadi itu bangunannya bangunan batak bangunan karo teologi interkulturasi beribadah dengan cara kita kita ada gereja GKPI misalnya GKPS atau GBKP menggunakan ibadahnya dari ritus batak mana ada di gereja gitu mari bangkit berdiri kita bernyanyi fotum itu itu produk siapa barat atau kita barat mau merubah gak berani susah kalau kalian berani mari itu saya terus menawarkan itu diskusi-diskusi kita nanti kalau kalian berani kalau saya sudah berani saya suarakan pembaharan-pembaharan teologi tapi harus kita mau disebut dengan pembaharan sesat karena teologi kontekstual itu sesat yang benar teologi Eropa gitu gitu Pak Frans semoga kita satu gelombang di situ nanti kalau tidak ya kita hanya berdiskusi nanti hanya selesai di diskusi tidak selesai sampai pada aras aksi dan perubahan teologi kita butuh waktu untuk menjadi teolog-teolog kontekstual butuh waktu dan keberanian kecuali saya katakan apakah kalian berani untuk itu kalau berani ya mulai dimulailah dari gereja kita atau bukan dari gereja kita mulailah dari pribadi dari pribadi kita saya di GKPA hanya untuk membuat baju kolar yang pakai angkola aja saya dituduh banyak dituduh sesat dituduh apa saya tidak saya pakai terus penting ada contoh harus berani radikal kalau tidak berani radikal tidak ada perubahan berani tidak trans radikal adi pak adi ya adi sentul ya coba lah ya harus gitu kalau tidak berani di teologi kontekstual tidak berani menghadapi arus besar ya ikut arus aja gitu tapi kalau berani melakukan arus mari berjuangkan di teologi kontekstual jadi ya pak adi ya semoga pak adi dikerunai rohku disunti ini baik pak terima kasih pak untuk diskusinya pak menarik ini pak kembalikan pak oke pak renaul sebagian sianturi pak sianturi oh sianturi oh iya terima kasih pak memang menarik kalau membicarakan teologi kontekstual ini kalau apalagi tentang kompetstual sekarang tapi yang menjadi sebuah pertanyaan di dalam pikiran saya terkadang teologinya yang diubah bukan konteks artinya menjadi konteks ini menjadi dapat dibenarkan menaksur ulang teologi-teologi salah satunya seperti yang bapak bilang tadi tentang ramasi seperti itu apakah memang itu yang sesuai dengan Alkitab atau seperti apa pak karena sehingga teologi kontemporer ini menganggap bahwa teologi yang lama itu tidak terupdate lagi sudah usah dan sebagainya yang diubah teologi bukankah memang bahwa teologi itu yang harus mengubah sebuah konteks supaya menjadi sebuah kebenaran atau memang teologi itu yang harus konteks yang harus mengubah teologi seperti apa sebenarnya pak teologi yang harus mengubah diri untuk menerima sebuah konteks atau konteks ini yang harus diubah untuk menerima sebuah teologi oke baik Pak Sandarna untuk menjawab itu nanti kalau ada kesempatan Pak Renun Senturi dibacalah bukunya Pak Gerit dua konteks itu jadi dua konteks konteks kitab suci baru konteks kekinian dua konteks yang berbeda konteks PLPB konteks Yahudi dan konteks kita lalu bagaimana mempertemukan dua konteks itu nah itu kan menjadi bagian teori kontekstual nantinya nah Pak Gerit itu banyak sekali menawarkan solusi terhadap dua konteks kita kan hukbah kita selalu konteks satu ya hanya satu konteks kita berhukbah ketika itu di Galilea di Jerusalem itu itu ribuan tahun yang lalu jangan-jangan kita pun belum pernah ke sana harus kita hukbahkan sesuatu yang tidak pernah kita injakkan nah ketika saya berada misalnya di Jericho lalu dibuat disitu kayu yang dinaiki oleh Jakeus mana mungkin lah itu dua ribu tahun yang lalu kayu itu tidak mati-mati kan tapi kan dalam rangka rekonstruksi mereka buat itu supaya banyak pengunjung nah baru misalnya Yesus di Baptis di sungai Jordan di sungai Jordan ketika kita pergi ke Jerusalem itu bukan disitu Yesus di Baptis bukan Yesus di Baptis itu di sungai Jordan dekat laut mati sementara pembaptisan Yesus yang original itu dikuasai oleh Jordan itu tidak dikuasai oleh Israel maka dia karang-karanglah bahwa Yesus di Baptis di sini di sungai Jordan ini padahal itu sudah dihulu itu sudah jauh tempatnya nah ini jadi konteks dua konteks yang berbeda kita harus sesuaikan dengan konteks yang kita dalam sekarang lalu mana yang berubah apakah teologinya berubah atau konteks yang berubah nah jadi ini kan pertanyaan yang harus kita jawab konteks secara Alkitab tidak bisa dirubah itu kan ribuan tahun yang lalu tidak bisa kita rubah lagi sudah paku mati itu konteks yang ribuan tahun yang lalu lalu apakah teologi itu kita rubah tidak tetapi kita mengkontekstualisasikan teologi itu itulah pekerjaan kita jadi teologi itu kita konteks konteks tualisasikan di dunia kini makanya tugas seorang teolog ialah membahasakan bahasa kuno menjadi bahasa kini ini yang susah membahasakan bahasa kuno menjadi bahasa kini itu tugas-tugas seorang teolog sehingga menjadi konteks tual jadi yang berubah kita mengkonteks tualisasikan teologi itu dalam bahasa kekinian dalam bahasa konteks kita tanpa mengubah makna dari teks sucinya nah itu maka bagaimana itu nah disitulah kemampuan tiliwi kita kemampuan bertilwi kita dalam rangka bertilwi konteks jadi kita yang harus mencari peluang dimana kita bertemu dengan konteks nah tadi contoh yang disampaikan oleh siapa tadi yang dilahat itu pengguburan dengan konteks mereka apakah kitab suci menerubah supaya sesuai dengan konteks mereka enggak kitab suci sudah ketat sampai selama-lamanya tapi pemahaman kita terhadap pengguburan di konteks di lahat tadi itu yang mau kita baharung itu yang baru kita kaji secara konteks konteks tanpa mengurangi dan mengabaikan teks suci begitu nah begitu caranya bertilwi konteks ini sehingga tidak ada yang dirugikan pemahaman teologi kita tidak ada yang dirugikan disitulah kemampuan bertilwi kita di asah supaya mendaraknya teks itu di konteks soft soft dan mudah dimengerti oleh warga jemaat warga kristen warga percaya begitu dia caranya ya jadi tidak harus memaksa teks itu berubah lagi karena teks itu tidak akan pernah berubah lagi dia kekal sampai selama-lamanya tetapi bagaimana teks itu dipahami di konteks kekinian nah itulah tadi makanya bermunculan di teling kontemporer ini tadi Pak Yos Adi Presidi mengatakan ada teologi baru atau tema-tema baru muncul karena kebuntuan teologi klasik tadi yang yang sudah baku tadi jadi dia muncul mengatasi atau menjadi solusi atau jembatan atas kebuntuan teologi begitu ya baik ini masuk kepada si saya ya Pak terima kasih Pak buat kesempatannya mengenai tentang teologi kontemporer ini sangat menarik di tengah-tengah gereja terkhususnya bagi kami para pendeta yang di GKPS terkhususnya Pak yang saya ikuti tadi mengenai tentang beranikah beranikah kamu dengan segmen Bapak yang tadi dan bisakah kita mengeluarkan ataupun mengkaji sesuai dengan konteks itu tetap bertahan saya ada dua hal yang menarik yang ingin saya tarik yang terjadi di tengah-tengah para teolog yang mengkontekstualisasikan teologi kontemporer ini di tengah-tengah gereja banyak para teolog yang menjadi teologi kontemporer yang memang mempunyai buah pikiran yang luar biasa bisa kita katakan di tengah-tengah satu gereja ada sepuluh teolog kontemporer yang bahwasannya itu menjadi kebutuhan yang ingin saya pertanyakan memang benar yang sepuluh ini harus wajib mereka berani bertahan dikatakan sesat karena apa karena mengenai tentang diterima dan tidak di tengah-tengah gereja itu yang ingin saya pertanyakan seperti ini Pak apakah yang menjadi tolak ukur keabsahan teologi kontemporer itu apakah alkitab atau konvensi gereja ini menjadi dilema di tengah-tengah para teolog kontemporer sekarang sehingga tidak berani mengudarakan ataupun membumingkan ataupun mendaratkan teologinya karena apa karena statement seperti yang Bapak katakan tadi beranikah atau beranikah kita untuk tetap bertahan dengan situasi itu karena di tengah-tengah gereja yang sering terjadi Pak ketika ketika satu orang teolog kontemporer ketika dia memang ada pintu masuk untuk mengubah teologi itu maka teologi bisa jadi lending sementara banyak yang dibutuhkan para teolog kontemporer untuk memberikan sumbang untuk mengubah gereja itu juga Pak jadi yang ingin saya pertanyakan di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah para teolog kontemporer sekarang ini apa yang menjadi tolak ukur kapsan bahwasannya teologi kontemporer itu patut dipertahankan kira-kira seperti itu Pak di tengah-tengah gereja kalaupun tidak diterima di konvensi gereja apakah bisa kita pertahankan itu di tengah-tengah kapsan alkitab yang sekarang ini sehingga kita mampu tetap bertahan untuk teologi kontemporer kita yang sesuai dengan masyarakat sekarang ini walaupun tantangannya konvensi gereja dan gereja itu sendiri terima kasih Pak jadi sebenarnya pertanyaan tadi tolak ukurnya tetap lah kitab suci alkitab ya tapi cara pemahaman kita terhadap kitab suci itu dari konteks kita nah konteks kita berbeda dengan konteks Eropa jadi konteks Eropa teologi mereka pemahaman mereka tentang Allah dan cara mereka memuja Allah berbeda dengan cara kita memahami Allah dari konteks dan budaya kita nah jadi apakah yang harus harus menjadi tolak ukur tolak ukur itu tetap alkitab tetap konvensi gereja tetapi kita memberi pemahaman baru terhadap konteks itu tadi konteks kitab suci dan konteks kita jadi kita pertemukan dengan tafsiran kita atau teropong kita kalau kata Pak Jan Ertonang atau Pak Adipo Setio teropong kita itu yang harus jelas teropong apa kalau kita tadi mengatakan itu metodologi kita metodologi kita mengkontekstualisasikan teologi itu disitulah yang perlu kita harus tajam sehingga kita bukan disebut dengan ajaran sesat tetapi kita membarui teologi kalau saya di GKPA selalu mengatakan membarui teologi nah teologi itu perlu kita barui pemahamannya sehingga tidak harus menyalahkan yang lama tapi kita meningkatkan pemahaman yang baru contoh ya ini bukan sebenarnya saya bukan membarui teologi ini ketika saya menawarkan teologi perjaman kudus terhadap anak-anak di GKPA saya dituduh sesat padahal itu ajaran Luther memberikan perjaman kudus kepada anak-anak yang menolak perjaman kudus kepada anak-anak yalah Calvin sementara gereja Calvin sekarang di Jawa GKI GKJ sudah memberikan perjaman kudus kepada anak-anak mereka sudah lebih luteran kita mengatakan luteran di sini di gereja yang di Sumatera Utara ini tapi tidak menerima perjaman kudus terhadap anak-anak nah sekarang kami terus membahas ini sekarang di gereja GKPA untuk mengkaji teologi perjaman kudus kepada anak-anak saya dengar GKPS sekarang sudah mulai membahas itu nah itu itu bukan yang baru sih itu tadi teologi klasik yang kita coba lihat solusi lain gitu nah tapi harus kita bertahan dari cara pendekatan yang akademis ya supaya jangan asal muncul dia supaya dipahami dengan baik begitu jadi nanti kalau kita berkaitkan dengan teologi kontekstual bagaimana kita mengkontekskan firman di konteks kita ya tentu ada metodologi yang kita gunakan secara akademis kira-kira begitu Pak Munte sehingga jangan gentar itulah makanya perlu studi supaya daya asah kita daya mampu kita menganalisa teologi dengan baik gitu ya nanti satu semester ini kita akan bahas karena waktu ini sudah pas 1910 ada lagi ada ibadah keluarga atau ibadah apa ini yang diikuti jadi kita sampaikan sampai disini dulu ditahanlah dulu nanti masih banyak lagi waktu kita karena sudah kita mulai susah menghentikannya tapi kita harus hentikan malam ini terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu selamat melayani kita jumpa minggu depan sebelumnya kita berdoa untuk menutup perpulian ini terima kasih Bapak kami bersyukur boleh berbincang untuk membahas pengantar telewi kontemporer ini karena Tuhan mempunyai kami mengerti sehingga proses perpulian selanjutnya berjalan dengan baik terpuji dan ke Bapak demi Kristus Yesus Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih